Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuka aplikasi WhatsApp menggunakan tombol volume. Ketika kita tekan tombol volume ini sekali, maka untuk aplikasi WhatsApp akan terbuka. Ini sangat berguna ya buat kalian yang menyembunyikan aplikasi WhatsApp dan bisa membukanya tanpa mencari ikon aplikasinya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Button Remapper. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download pada link yang ada di deskripsi video saya ataupun langsung di Google Play Store. Kita buka aplikasinya, kemudian kita aktifkan di bagian atas sebelah kanan, kemudian pilih lanjutkan. Berikutnya pada aksesabilitas, kita pilih Button Remapper. Dan kita gunakan layanan dengan mencentangnya sebelah kanan, lalu pilih OK. Ya, kemudian kita klik ikon plus yang ada di bawah ini, kemudian pilih tekan singkat dan lama. Nah, di sini ada berbagai macam opsi yang kita pilih, misalnya tekan lama. Di sini tinggal kita pilih untuk durasinya ya, tekan setengah detik, satu detik, atau dua detik. Tapi kita hilangkan saja, jadi cukup menekannya sekali untuk membuka aplikasi. Oke, di sini kita pilih, kemudian tinggal kalian pilih volume atas atau bawah. Saya lebih memilih volume bawah ya. Kemudian untuk tindakannya kita pilih, berikutnya scroll, lalu pilih lainnya. Kemudian pilih buka aplikasi WhatsApp. Berikutnya cari aplikasi WhatsApp, kita pilih. Lalu setelah itu pilih OK. Dan berikutnya, sekarang kita sudah bisa membuka aplikasi WhatsApp dengan hanya menekan tombol volume bawah. Oke, sekarang saya posisikan pada homescreen seperti ini. Lalu tekan tombol volume bawah sekali. Dan secara otomatis aplikasi WhatsApp akan terbuka. Oke, mantap sekali. Dan mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.